hai 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 what's up Lord welcome back to my channel lokelor kembali lagi di channel kuritam like channel di konten serba serbi ya oke lor di episode kali ini ada paket dan juga ada gunting lor ketemu lorai lorai setelah lama tidak buat unboxing ternyata sudah ketemu dan ini seluruh untuk paket kali ini adalah lagi lor sip sebentar untuk paket kali ini adalah gunting running ngeblur kamera lor silur ya tak zoom tak zoom ya nah si ngeblarek jangkrik silur silur sabar sabar wih wih nah ini lor untuk nama produk lor ya gunting pangkas pruning daun akar oke variasi satu seluruh gunting hijau oke lor untuk pesennya gunting shopee lor ya saya berisi pakai ini lor pakai halu halu apa yuk nah lihat lor oke lor untuk paket kali ini seperti ini langsung saja kita unboxing bagaimana untuk isi di dalamnya lor ya gunting pruning untuk daun dan akar lor ya ini harga cukup murah meraih lor ya kurang dari Rp30.000 sudah dapat lor oke sangat murah sekali oke mari kita lihat untuk isi di dalamnya seperti apa dan kita review sedikit lor nanti lor ya kita coba suaranya apakah kemernis buat menggunting nah ini waduh ini lor packing cukup rapi lor ya waduh lumayan ini lor ya harga murah sekali lor cuma Rp30.000 masih susu nah oke langsung saja kita cabik-cabik lor ya woi ini lor guntingnya wih packing sangat aman sekali lor ya ini lor masih dibungkus lagi pakai aplikasi plastik ini lor waduh kalau tapi sih 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 bukasi ambil kunting lor ya oke kita coba ambil lagi dan eh 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 lor eh packing pantang lor asli lor tak mengecewakan lagi wik kalau terep sebentar sabar lor dah semua butuh kesabaran oke nah aduh masuk kalau terep aduh sebentar sabar lor sabar ini untuk gunting kuncan lor aja lagi lagi lor ya weh ada pengaman di ujungnya lor kita buka dulu kita lihat untuk guntingnya seperti apa gunting reчто kuncinya hijau ini ternyata ini lho ya untuk yang ini agak sedikit tebal lho ya untuk bagian besinya stainless lho tapi agak tebal lho yang kemarin aku beri power pro tipis lho ini ternyata tebal untuk ujungnya kurang lebih ukurannya sama lho ini lho kita ambilkan lho ya yang satunya lho ya yang aku unboxing rapan hari lho ya sama haston prohek saya bandingkan lho bentar bentar tunggu nah ini lho ini yang haston prohek oke bahan dari baca lho ya ini lho ya cuma ini baca tipis-tipisan yang prohek lho ya untuk harga memang lebih mahal lho ya untuk prohek ini sekitar 100 ribu untuk harga sekarang lho ini untuk ujungnya tipis lho prohek ini untuk suaranya juga lebihnya yang ini lho yang prohek lho ya memang harga itu kualitas tapi untuk pemula yang hijau ini nggak apa-apa lumayan guys oke ini sekarang kita coba lho ya untuk gunting menggunting kita coba ke daun lho ya oke masuk ini lho ya oke lho ini lebih ringan prohek sih tapi untuk pemula yang lumayan nih harga terjangkau 30 ribu sudah dapat lho ya oke ya oke lho itulah tadi lho ya untuk hasil uji cobanya lho ya oke dan review singkatnya lho ya ternyata lumayan mantep lho ya ini harga 30 ribu bahan dari stainless gagang plastik hargai 30 ribu kalau yang hitam kuning ini sekitar 100 ribuan lho ya oke tinggal kalian pilih sendiri mau yang mana lho ya tapi aku lebih merekomendasikan yang hitam kuning lho ya karena harga juga menentukan kualitas juga ringan lho kalau yang hitam kuning lho ya kalau yang hijau ini agak keras tapi fungsinya sama kok buat pruning pruning lho ya oke terima kasih lho ya sudah menonton untuk videoku kali ini untuk kurang dan lebihnya aku mohon maaf lho ya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channelku dan like channel sampai jumpa di episode menarik lainnya goodbye lho